Halo semuanya, balik lagi disini di channel aku Dav Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Minecraft lagi guys Bersama Mipan dan Zuzuzu Nah, jadi guys, di video kali ini kita bakal bermain game petakumpet lagi Dan kita akan buktikan siapa yang paling jago guys Semoga saja sekarang tidak ada yang ngeprank dan tidak ada yang curang ya guys Nah, tapi guys sebelum kita mulai bermain game petakumpetnya Jangan lupa like video ini yang banyak guys Dan juga jangan lupa di subscribe ya Aku doain buat kalian yang sudah like dan juga sudah subscribe Akan mendapatkan ranking 1 di sekolah Dan menjadi anak yang paling pintar guys Amin Jadi jangan lupa like ya guys Oke Mipan dan Zuzuzu, kalian sudah siap? Udah om, kita sudah siap Yaudah Mipan dan Zuzuzu, kalau gitu aku yang jaga ya Wah, kamu kok ada enderpole? Buat apa itu Zuzuzu? Oke, kalau gitu langsung aja Aku bakalan hitung sampai 10 detik ya Kalian harus sembunyi, oke Let's go guys, kita hitung Oke, 1, 2, 4 Udah om, aku sudah selesai Loh, kalian sudah selesai Mipan dan Zuzuzu? Kok cepat banget? Loh, beneran menghilang guys Mipan dan Zuzuzu, kalian ada di mana? Kok kalian bersembunyi cepat banget? Wah, guys Mipan dan Zuzuzu ada di mana ya? Kok aku tidak bisa melihat? Kita ada di dekat om Wah, yang bener Zuzuzu, kalian ada di dekat aku Iya om, aku di dekat om Om, lihat kayu gak? Wah kayu, aku banyak sekali kayu Masa om gak lihat? Wah, kalian di mana Mipan dan Zuzuzu? Aku ada di dalam kayu itu Wah, yang bener Kamu ada di dalam sini Mipan dan Zuzuzu? Ya ampun, Mipan dan Zuzuzu curang guys Masa bersembunyi di dalam sini? Gak mungkin guys Mana mungkin bisa masuk ke dalam sini Wah, kayaknya Mipan dan Zuzuzu bohong guys Mana mungkin ada di situ Gimana ya guys, Mipan dan Zuzuzu? Tapi dia beneran melihat kita Dan katanya dia tidak bohong guys Loh, kok bisa ya guys? Kira-kira isi kayu itu apa ya? Aku penasaran banget guys Wah, mana mungkin kalian bisa masuk? Coba keluar Mipan dan Zuzuzu Aku tidak percaya Loh, beneran dong Kalian keluar dari dalam kayu Wah, keren banget Bener kan om? Kok bisa Mipan dan Zuzuzu? Kalian menggunakan apa? Itu Ender Pearl ajaib ya? Om mau gak? Om mau tau gak isi kayu itu gimana? Wah, aku penasaran Mipan dan Zuzuzu Ayo, aku ingin masuk ke dalam blok itu Aku penasaran Di dalamnya ada apa? Nah om, pake benda ini om Kalau om mau Wah, mana Zuzuzu? Aku mau Oke guys Katanya kita bisa masuk ke dalam kayu Kata Mipan dan Zuzuzu Dan kita bisa lihat guys Isi di dalam kayu itu apa? Oke Let's go Aku penasaran Mipan dan Zuzuzu Aku duluan ya Abis itu kalian nyusul Tapi Ini bisa ke yang lain juga gak Mipan dan Zuzuzu? Apa cuma ke kayu doang? Soalnya aku penasaran juga sama yang lain Seperti isi kue Isi lampu Isi chest Banyak banget Nanti aku kasih unjuk om Semuanya itu bisa Wah, keren banget Ternyata Mipan dan Zuzuzu curang guys Main peta kumpetnya Dia ngeprank aku dong Tapi gak apa-apa guys Soalnya aku penasaran juga Oke, kalau gitu aku langsung pergi ya Satu, dua, tiga Wah Astaga Ya ampun Ini tempat apa? Hebat banget Kita sekarang ada di dalam kayu guys Dan ternyata di dalam kayu Banyak hewan yang sangat mengerikan Dia sepertinya cacing kayu deh Oke Kita kalahkan dia dulu Mipan dan Zuzuzu Oh no Serem banget guys Iya om Ada cacing kayu Oh jadi seperti ini Kita sekarang lagi ada di dalam kayu guys Dan ternyata isi di dalam kayu itu seperti ini guys Ada air Wah, aku baru tau guys Ada air Di dalam kayu itu ternyata ada kehidupan Oh, seperti itu Jadi Tadi kalian bersembunyi disini ya Mipan dan Zuzuzu Keren banget guys Kita bisa masuk ke dalam blok apapun yang kita mau Wah, keren banget Aku baru tau guys Ternyata di dalamnya ada seperti ini Oke Ternyata gak bisa dihancurin loh Aku kira bisa dihancurin guys Ternyata gak bisa Wah, keren banget Disini juga ada barrel Ada ikan Ternyata ada makanan Dan juga ada pancingan Wah, kita bisa mancing Oke Ternyata kita di dalam kayu bisa mancing ya Mipan dan Zuzuzu Aku baru tau guys Isi di dalam kayu itu ternyata bisa mancing Oke, kita coba lihat guys Mancing apakah aku bisa dapet ikan guys Tapi kayaknya gak bakal bisa dapet ikan Malah dapet Mipan guys Ya ampun guys Lihat Aku malah mancing Mipan guys Wah Dapet Mipan Besar sekali guys Oke Terus kita bisa kemana lagi Mipan dan Zuzuzu Ayo om sini Kita kemana lagi Aku penasaran sama yang lain Kita lanjut ke bookshelf om Wah, bisa ke bookshelf Ini Kita bisa masuk ke dalam sini guys Bentar-bentar Ini kan buku-buku Kira-kira isinya apa ya guys Oke, kalau gitu Langsung aja kita masuk Sini Mipan dan Zuzuzu Kita masuk dari sini Oke guys Kita akan masuk ke dalam bookshelf itu guys Yang isinya adalah buku-buku Aku penasaran isinya itu seperti apa guys Dalam bintungan tiga Kita masuk ya Satu Dua Tiga Wah Kita sudah sampai Loh Ini di dalam buku Wah ada villager di dalam buku guys Halo Ya ampun Mipan Jangan digituin Mipan Kasian Dia siapa ya Sepertinya dia adalah profesor Atau guru Yang mengerti semua buku Kita ada di dalam buku om Iya Keren banget Ternyata kita juga bisa masuk ke dalam buku guys Mana profesor Halo profesor Kamu sudah lama tinggal di sini Iya betul Aku sudah lama tinggal di sini Dan aku orang paling pintar Wah Jelas pasti dia orang paling pintar Soalnya dia hidup di dalam buku guys Sini om Ke lantai dua Oh iya Ternyata ada lantai dua guys Oke let's go guys Oke ya ampun Kok aku gak bisa naik ke atas Mipanda Zuzuzu Oke bentar Lewat sini om Lewat mana Oh lewat sini guys Oke kita berhasil di lantai dua guys Wah ada lantai tiga juga Luas banget guys Tempat ini Isinya buku-buku semua Wah siapa disini yang sangat suka membaca guys Kita Kita jendela dunia om Betul banget guys Ini adalah ilmu semua Wah Wah jadi kalau kalian masuk ke dalam buku Isinya itu ilmu semua guys Wah keren banget ya Ternyata kita bisa masuk ke dalam buku guys Hahaha Kita bisa main peta kumpet Dan kita ngumpet di dalam buku Pasti auto menang guys Kita gak bakal ketahuan Siapa cita-citanya jadi buku Ya ampun Gak ada Mipanda yang cita-citanya jadi buku Wah keren juga guys Tempatnya luas ternyata di dalam buku Ada ini juga loh Ada enchantment table guys Mungkin untuk kita ini ya Ganti pedang guys Dan ada profesor Ada dua elaman sama satu villager Hahaha Ternyata ada trader juga guys Di dalam buku Wah keren banget guys Banyak banget buku disini guys Oke Selanjutnya kita masuk ke dalam blok apa lagi nih Mipanda Zuzuzu Aku penasaran sama yang lain Crafting table Wah aku penasaran banget guys Sama isi dari crafting table Kira-kira di balik kotak ini isinya apa ya Ayo om kita ke crafting table Ayo Mipan Kita masuk ke dalam crafting table Aku penasaran banget guys Tapi sebelum itu kita makan dulu guys Nyam 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 Kita akan masuk ke dalam crafting table Berarti tandanya kita makin lama makin kecil dong Ini kan buku tadi kita masuk kecil Terus di dalam kita taruh crafting table lagi Kita jadi kecil lagi guys Oke kita makin mengecil om Wah keren banget Mipanda Zuzuzu Berkat alat ini Oke kalau gitu kita akan masuk ke dalam crafting table Dalam hitungan tiga ya guys Satu Dua Tiga Wah Akhirnya Sampai Mipanda Zuzuzu Kita berhasil masuk ke dalam crafting table Wah ternyata disini banyak sekali ore guys Di dalam crafting table Aku baru tau Ternyata di dalamnya seperti ini ya om Iya Mipanda Zuzuzu Dan liat ini beneran ada di dalam crafting table guys Kalau kalian liat ini mirip banget tuh Kita bisa liat dari dalam Coba Zuzuzu kamu taruh crafting table yang tadi Oke guys kita taruh crafting table di dalam crafting table Nah liat guys ini kan ada gambar-gambar seperti ini guys Kayak ada gambar gunting Nah liat guys ini juga ada gambar tuh Ini gambar gergaji guys Nah disini juga ada gergaji Lalu disini juga ada palu guys Aku nemu tropong om Ada tropong Oh iya Ya ampun kepencet lagi guys Wah ada gold Wah banyak banget isinya guys Ada emerald Ada tropong guys Kita bisa menggunakan tropong Seru banget guys Aku baru tau ternyata isinya seperti ini Wah ternyata bagus juga ya Isinya emas guys Ternyata emas Ada emerald juga Liat Ini ada emerald juga guys Mungkin karena crafting table itu kan tempat kita untuk membuat sesuatu Jadi semuanya masuk ke dalam sini guys Liat ada ore disini Ini adalah mesinnya mungkin ya Iya ini harta karun om Keren banget ya Mipanda Zuzuzu Isi crafting table seperti ini guys Oke Sebelum kita lanjut Coba kalian komen guys Kira-kira kita harus masuk ke dalam block apa lagi ya guys Kalau kalian penasaran Coba komen di bawah ya Karena ini keren banget Wah aku baru tau kita bisa masuk ke dalam crafting table Oke selanjutnya Kita masuk kemana lagi nih Karena kan di minecraft itu banyak block guys Dan disini aku penasaran sama semuanya Om karena aku lapar Ayo kita masuk ke dalam kue Wah Kita bisa masuk ke dalam kue Ayo let's go Mipanda Zuzuzu Kita masuk ke dalam kue Oke guys Kita bisa masuk ke dalam kue ini Wah siapa yang penasaran Kita masuk ke dalam kue guys Pasti isinya kue semua nih aku yakin Wah jangan dimakan dulu Kita akan masuk ke dalam kue Dan kita lihat isinya seperti apa guys Tapi kita makan dulu guys Makan daging Oke siap ya Satu Dua Tiga Wah Astaga Kita ada dimana Mipanda Zuzuzu Wah kita masuk ke dalam kue guys Lihat Wah ternyata di dalam kue ada kue lagi Dan banyak gula guys Mungkin karena kue itu terbuat dari gula Dan juga ada susu Wah ada gula dan juga susu guys Mungkin karena kue itu dibuat sama gula dan susu Jadi di dalamnya ini banyak sekali gula dan susu guys Bahaya ya penonton Kebanyakan makan gula Hahaha Ya ampun betul Mipan Oke lihat guys Kayaknya ini kuenya sangat enak guys Ayo kita makan guys Makan kuenya yang banyak guys Nyam 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 Kita habisin kue di dalam kue guys Yeay Hahaha Seru banget Kita bisa masuk ke dalam kue Dan menghabiskan semua kue yang ada disini Wah di dalamnya ada melon Aku baru tau guys Di dalamnya ada chest guys Ada blok amantis juga Wah aku suka di dalam kue guys Banyak gula Aku tidak suka gula guys Oke ada buah-buahan om Di dalam chestnya Oh iya bener banget guys Oke Kita lihat Tuh lihat guys Banyak buah-buahan Ada ini guys Ada beri emas Nyam 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 Mungkin karena ini deh Karena kan kadang kita buat kue itu Pakai buah-buahan Kayak buat cherry Disini kenapa ada chicken ya guys Hahaha Mungkin telur guys Telur ayamnya Netas guys Di dalam kue Aku baru tau guys Iya kita perlu buah-buahan Kalau buat kue Hahaha Kemana lagi nih Mipan dan Zuzuzu Karena di kue Kuenya sudah habis guys Kita harus pindah ke tempat lain lagi Ayo om kita ke not block Wah Kita masuk ke dalam not block Guys Emang bisa masuk ke dalam ini Ini kan musik guys Coba kita bikin musik dulu Dung 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 Keren gak Mipan dan Zuzuzu lagu aku Bisa Semoga lagu kita Gak jelek Gak jelek Gak jelek ya Oke Mipan dan Zuzuzu Kalau gitu langsung aja guys Kita masuk Oke Mipan dan Zuzuzu Kalian sudah siap belum Kita akan masuk ke dalam block musik guys Dada ayam Selamat tinggal Kita mau pindah lagi Kita akan masuk ke dalam block musik guys Satu Dua Tiga Loh gak bisa guys Bentar Harus dari jauh Satu Dua Tiga Kita masuk ke dalam musik guys Keren banget isinya Liat Mipan dan Zuzuzu Isinya ternyata keren banget Ternyata disini ada radio guys Wah kita bisa nyetel musik Iya om Ini keren dan mantap Ternyata isinya seperti ini guys Aku baru tau Ternyata isinya itu keren banget Isinya banyak sekali musik Oke Ini bisa gak Kita Oh ini gak bisa guys Gak bisa dinyalain Ini tuh kayak pemutar lagu jadul ya om Iya betul banget guys Kayak pemutar lagu jadul Wah kita bisa ambil kasetnya Wah kita bisa setel Tapi serem Matiin guys Wah oke guys Gak jadi guys Lagunya sangat serem-serem guys Awas om Copyright Iya guys Oke Ini ternyata isinya keren Gimana guys Menurut kalian Mana isinya yang paling keren guys Di tempat yang dari tadi Kita masukin Oke Gimana selanjutnya Kita kemana ya Gimana selanjutnya Kita ke Brick Brick batu bata Kita kan di Minecraft Ada batu bata Coba kita liat Mipan dan Zuzuzu Nah Batu bata seperti ini guys Penasaran aku isinya Seperti apa Soalnya aku sering liat Kita akan liat isinya Ayo Mipan dan Zuzuzu Kita akan masuk Satu Dua Tiga Wah Kita sudah sampai Ya ampun Ada cacing lagi Oke Tidak cacing Jangan ganggu aku Akhirnya kita sampai Di brick om Iya Astaga Darahku sekarat guys Ini dia brick guys Isinya beneran brick dong Wah Ada ini juga guys Ada barrel Tapi gak ada isinya guys Katanya Facing itu langka om Tapi nyerang Liat guys Di dalemnya ada iron ingot Diamond dan juga gold Ini dia guys Kalau kalian pengen tau Isi di dalam brick guys Keren juga ya Terbuat dari brick Mipan dan Zuzuzu Oke Mipan dan Zuzuzu Kita ngapain Parkur Di brick ada parkur guys Oke kita coba selesain Oke guys Ya gagal dong Susah juga guys ternyata Oke Kita coba lagi Lompat Oke berhasil Yes Aku berhasil guys Ya ampun Wah Zuzuzu Kita berhasil keluar Dari block brick Oke aku penasaran guys Oke sabar Zuzuzu Aku akan kesana Wah Akhirnya aku berhasil naik guys Oke ayo om Oke kita lihat Wah Ternyata kita ada di dunia block guys Block yang sangat besar Liat nih pada Zuzuzu Wah besar semua Ini semua block yang bisa kita masukin om Oke kalau gitu kita terbang aja Mipan dan Zuzuzu Liat Banyak banget yang bisa kita masukin guys Coba coba Kita coba satu satu Kita coba ini Sulker guys Bagaimana isi sulker ya Aku penasaran Wah Isinya seperti ini guys Ada 4 gold Ada 4 gold Banyak banget ya guys Itu isi sulker Oke selanjutnya ada note music guys Oke note music Wah Keren isinya Isinya seperti ini guys Oke kita coba masuk ke semua block yang ada guys Ada piston juga Ini liat Mipan dan Zuzuzu Ada piston Wah piston seperti ini guys Isinya guys Keren banget Mipan dan Zuzuzu Ternyata kita bisa tau isi blocknya dari sini guys Semuanya Nah ini yang buat panah-panahan nih guys Ayo masuk ke barrel Barrel Oh ini isinya berry semua guys Liat serem banget ya Ternyata panah-panahan isinya berry Barrel dimana Mipan dan Zuzuzu Ini ya barrel ya Apakah ini barrel Kalau gitu ayo kita masuk ke barrel guys Kita liat isinya seperti apa Let's go Kita masuk ke dalam barrel guys Wah ternyata banyak sekali tempat penyimpanan Chess guys Wah jadi ini kayaknya muat satu item deh Jadi kalau kita pakai barrel guys Kita kan bisa langsung Naruh banyak item Dan langsung item kita dimasukin ke dalam Chess-chess ini guys Keren juga ya Mipan dan Zuzuzu Ternyata isi barrel sekeren itu guys Oke ini ada dirt Dirt ada ayam dong Hahaha Iya oh mantap Banyak banget yang bisa kita kunjungin guys Kayak ada pumpkin juga disini Liat kita bisa masuk ke dalam pumpkin Isinya apa ya Wah Pertanakan pumpkin guys Hahaha Bukan pertanakan Maksud aku perkebunan guys Perkebunan pumpkin di dalam sini Isi Chessnya juga pumpkin Wih ada pie guys Pumpkin pie Lumayan kita makan dulu guys Nyam 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 Oke Kita liat yang lain lagi Mipan dan Zuzuzu Ada Chess juga Aku penasaran isi Chess apa guys Isi Chess rumah guys Loh kok bisa ya guys Isi Chess itu ternyata rumah Ada slime juga Coba kita masuk ke dalam slime Apa yang terjadi di dalam slime Oh jadi seperti ini guys Di dalam slime Ada slime juga Di dalam slime ada slime guys Ada spawn slime Wah Astaga kaget aku guys Oke rumah lebah isinya madu om Enak bisa diambil madunya Oke let's go guys Katanya ada rumah lebah Dimana rumah lebah Kita coba cari guys Banyak banget ya Ada kayu Lalu ada lucky block Ada kart Oh ini ya Oh ini rumah lebah guys Ada lebahnya Hahaha Rumah lebah ada lebahnya Dan isinya banyak sekali madu guys Wah Keren banget nih Pandan Zuzuzu Ada banyak madu di dalamnya guys Nah Jadi itu dia guys Ayam survival dulu Gak mau Nanti aku pasti dikejar-kejar lebah Nah ini dia guys Semua block yang sangat besar Dan bisa kita masukin guys Oke Coba kalian komen Kita masuk ke dalam apa lagi ya guys Komen di bawah Oke guys Oke semuanya Jadi segitu dulu aja Untuk video kita hari ini guys Terima kasih buat kalian semua Yang sudah nonton video ini Sampai habis ya Terima kasih juga buat kalian Yang sudah klik tombol like Dan juga subscribe-nya Dan juga jangan lupa komen Agar aku makin semangat Membuat video lainnya Oke semuanya Sampai jumpa lagi Di video kudaf lainnya Bye-bye guys Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax